Terima kasih masih bersama kami, Pemirsa Universitas Muhammadiyah Tangerang Boarding School melakukan groundbreaking di Wismagaluh, Kampung Bojong, Larang, Parungkuda, Kepupaten Sukabumi, Jawa Barat. Secara virtual, Menpek FRI Sandiaga Uno sampaikan pendirian UMT Boarding School sebagai bentuk inovasi untuk berkontribusi nyata dalam keberlangsungan masa depan generasi muda bangsa. Acara pendirian Pondok Pesantren dan Pusat Pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia yang islami dihadiri para tokoh nasional yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muhti, Bupati Sukabumi diwakili Camat Parungkuda Deden Sumpena, dan Direktur Utama Bank BK Buko Pinsyari Ahari Huryanto. Rektor UMT Ahmad Amarullah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam acara groundbreaking UMT Boarding School di Sukabumi. Para santri UMT Boarding School akan dibekali oleh kurikulum yang diintegrasikan ke 16 subsektor industri kreatif yang digagas oleh Menparek Raf Sandiaga Uno. Kami atas nama pimpinan Uni Semua Wadiah Tangerang tentu mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh pihak yang begitu dengan rasa kebersamaannya menghadiri acara ini untuk melakukan sebuah kegiatan yang kami sebut groundbreaking untuk memulai pembangunan UBS UMT Boarding School yang kemudian UMT-nya diperpanjang lagi di sini, Universitas Muhammadiyah Tangerang Boarding School. Pembangunan UMT Boarding School dan pengembangan Insani yang berada di kawasan Eco Park UMT dengan luas tanah 3,8 hektare ini lebih lanjut Sandiaga Uno katakan, diharapkan menghasilkan lulusan yang diantaranya memiliki kompetensi kulineri dan fashion sebagai bagian dari subsektor industri kreatif lainnya. Kontribusi ini juga kalau kita lihat adalah wujud konkret dan real bahwa pembangunan Eco Park Parincraft with Indonesia Next Generation memiliki 3 program unggulan yaitu pembuatan ikon bangunan 16 subsektor industri kreatif, desa wisata dan kampung digital smart program serta pendirian dan operasional school of universe. Bapak Prof. Murti, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, saya juga mengapresiasi atas nama pemerintah visi pembangunan Eco Park ini yaitu menjadi pusat penelitian dan pengembangan inovasi penciptaan industri kreatif pada tahun 2025. Dan motonya ini keren banget yaitu Science and Creative Industry Park Ini juga mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan di area Eco Park sebagai sarana belajar. Dengan demikian pendidikan insya Allah dapat berjalan selaras dengan penguatan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk melahirkan SDM yang unggul berahlakul karimah dan memiliki tujuan yang sama yaitu Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur baldatun toibatun warabun gofur.